Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Teddy Anwar dari DPC Project. Pada minggu kali ini saya akan menjelaskan suatu materi dengan judul Air Pencampur. Jika minggu kemarin saya telah membahas semen sebagai bahan pembuat beton, maka kali ini saya akan membahas air sebagai bahan pembuat beton. Kita masuk ke dalam fungsi air dalam campuran beton. Nah secara fungsi tersendiri dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama sebagai pelangsung reaksi hidrasi semen. Semen dapat berfungsi sebagai perkat apabila ada campuran reaksi dengan air, atau biasa disebut dengan semen hidrolis. Yang kedua sebagai untuk membasahi agregat sehingga lebih mudah dalam pekerjaan beton atau workability. Kemudian jumlah air dalam campuran beton. Nah untuk jumlah air yang dibutuhkan dalam proses hidrasi semen harus cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Apabila jumlah air terlalu banyak, gel akan menjadi porous sehingga susutnya besar dan terjadi retakan. Daya rekat gel juga akan lemah. Kemudian apabila air terlalu sedikit pula, maka reaksi hidrasi tidak akan berlangsung sempurna, sehingga kekuatan beton menjadi rendah. Karena itu jumlah air dalam campuran beton harus dihitung dengan tepat, sesuai dengan mutu beton yang akan dibuat. Ukuran jumlah air dalam campuran beton biasanya dinyatakan dalam water semen ratio, atau faktor air semen. Nah air yang dibutuhkan semen untuk melangsungkan reaksi hidrasi berada di angka sekitar 25% sampai 37,5% dari berat semen. Nah kemudian untuk sumber air yang digunakan dalam campuran beton, yang pertama bisa menggunakan air hujan. Nah untuk air hujan tersendiri, isinya biasanya mengandung unsur O2, N2, dan CO2. Kemudian bisa menggunakan air tanah. Nah untuk air tanah biasanya mengandung unsur-unsur kation dan anion. Kemudian bisa menggunakan sumber air dari air permukaan, yaitu seperti air sungai, air danau, serta air reservoir. Biasanya mengandung unsur yang ada pada air hujan dan air tanah, serta unsur-unsur alkali. Kemudian bisa juga menggunakan air laut. Tapi air laut bakal mengandung senyawa-senyawa garam. Nah air laut dengan kandungan garam sampai dengan 3% boleh digunakan untuk beton tidak bertulang. Sedangkan untuk beton perategang tidak diperbolehkan adanya senyawa garam dalam air pencampur. Karena tidak akan mendapatkan kekuatannya maksimal. Kemudian ini persyaratan air pencampur. Nah senyawa yang terkandung dalam air akan mempengaruhi kualitas beton. Air yang digunakan sebagai pencampur beton harus bebas dari bahan-bahan atau jad kimia yang dapat membahayakan beton. Seperti minyak, asam, alkali, garam-garam, dan bahan organis lainnya. Kemudian keberadaan bahan-bahan tersebut dalam jumlah yang berlebihan dapat akan merugikan beton. Antara lain yaitu mempengaruhi reaksi hidrasi semen. Kemudian mempengaruhi lekatan antara butiran agregat dengan pasitas semen. Kemudian dapat membuat beton mengembang sehingga terjadi retak-retak. Nah dampaknya adalah durabilitas dan kekuatan beton akan menurun. Air pencampur pula harus diuji dengan memiliki ketentuan dalam SNI nomor 36817 tahun 2002. Nah secara umum air yang dapat diminum dapat digunakan sebagai air pencampur dalam beton. Nah ini persyaratan air pencampur. Kemudian air yang digunakan untuk mencampur beton harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat memutu air untuk adukan beton menurut British Standard. Yaitu yang pertama garam-garam anorganik. Ion-ion yang terdapat dalam air seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, bicarbonat, sulfat, klorida, serta nitrat maksimum 2000 mg per liter. Garam-garam ini akan mengembat waktu pengekat pada beton sehingga kuat tekanannya bakal turun. Selain itu garam-garam ini membuat beton bersifat higroskopis sehingga beton selalu basah. Beton menjadi bercakutih, ditumbuhi lumut, dan tulangan menjadi elektrolit dan berkarat. Konsentrasi garam-garam ini pun pencampur beton maksimum di angka 500 ppm. Yang kedua, naci dan sulfat. Nah, konsentrasi NACI dalam air diizinkan maksimum 20.000 ppm. Garam ini membuat beton bersifat higroskopis dan bila bereaksi dengan agregat yang mengandung alkali akan membuat beton mengembang. Pengaruh garam sulfat terhadap beton adalah membuat beton tidak awet. Selanjutnya, yaitu ada air asam. Nah, air yang mempunyai nilai asam tinggi, pH di atas 3 akan menyulitkan pekerjaan beton. Kemudian, kalau ada air basah, air basah dengan kandungan natrium hidroksida kurang dari 0,5%. Dari berat semen tidak mempengaruhi kekuatan beton. Sebaliknya, NaOH lebih dari 0,5% dari berat semen akan menurunkan kekuatan beton. Kemudian, air gula. Untuk penambahan gula sebesar 0,25% ke atas akan menyebabkan bertambahnya waktu ikat semen dan juga menurunkan kekuatan beton. Kemudian, minyak. Air yang mengandung minyak tanah lebih dari 2% menyebabkan kekuatan beton turun sebesar 20%. Oleh karena itu, air yang tercampur oleh minyak sebaiknya tidak digunakan untuk campuran beton. Nah, kemudian air yang tercampur dengan jat-jat organit, lanau dan bahan-bahan terapung. Air yang banyak mengandung jat organik biasanya keruh, berbau, dan mengandung butir-butir lumut. Air ini dapat mengganggu proses hidrasi semen. Apabila agregat yang digunakan banyak mengandung alkali, ini akan menyebabkan beton mengembang yang akhirnya retak. Air yang mengandung lumpur halus kurang dari 2.000 ppm. Bila akan digunakan untuk beton harus diendapan terlebih dahulu agar lumpur tidak mengganggu proses hidrasi semen. Kemudian air limbah. Nah, air limbah mengandung senyawa organik sebanyak 400 ppm. Air ini dapat digunakan untuk campuran beton bila senyawa organik diencerkan atau dinetralisir sampai air hanya mengandung senyawa organik sebesar maksimum 20 ppm saja. Nah, ini secara ringkasnya kadar garam dalam air dalam angka persen, serta pengurangan kekuatan beton dan kadar yang diizinkan. Untuk itu, fungsi air dalam proses pembuatan beton sangat penting. Artinya tidak boleh menggunakan sembarang air, harus benar-benar air kalau secara simpelnya menggunakan air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.